Ya, Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ini ada momen jenaka, di mana tradisi Sat Al-Fiansyah Bustami alias Komeng menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna penentapan penugasan DPDRI. Iya, Komeng bingung nih, Pemirsa. Ditugaskan di Komite 2, yang sebenarnya dia memidangi pertanian. Dia katanya bingung mau belajar kemana nih, karena kan dia menguasainya seni, budaya. Jadi dia diharapkan pengennya sih di situ, tapi di pertanian dia bingung. Kita lihat informasinya, Pemirsa. Ini, dapat saya dijabar nih, banyak kan mama pimpinan. Jadi, tahu sendiri mulut mama kan paling sakti di dunia. Saya ini sebenarnya komitenya ingin di seni budaya. Tapi saya habis dijenggutin, jadi saya masuk ke Komite 2, yang saya tidak memahami atas soal pertanian. Nah, tadi kan pimpinan bilang, itu harus mempelajarinya cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya, saya harus belajar kemana. Nah, itu. Terima kasih pimpinan. Intrumsi pimpinan mayor, mayor. Barat daya. Ya, sebentar. Pak Merda, ini, saya pikir benar. Artinya, ini pengakuan jujur dari seorang senator Komeng. Teman-teman begini, ada senator Agita, senator Anya, dan teman-teman. Jawa Barat ada embajian Fahira. Sebenarnya, prosesnya muncul dari bawah, nih. Teman-teman bentak-bentuk. Harusnya, senator Komeng bilang, ini bidang saya, seni budaya. Nah, tapi kan sudah terlanjur masuk ke pimpinan dan kita ketok. Bisa, kalau seandainya pun, sore nanti atau malam nanti pun, teman-teman bersepakat berubah, bisa saja usulkan ke kami. Nanti kita ketok lagi, tapi. Kalau seandainya bersepakat. Atau belajar dulu, Pak Komeng. Setahun. Ikuti aja dulu keputusan ini. Tahun depan berubah. Nah, kita nggak mau dipindah, Pak. Kita mau komite 2 aja. Hah? Kalau pindah kan nanti nyewa trak lagi. Nggak, Pak Komeng. Teman-teman di komite 2 tuh pengen bapak tetap di komite 2, biar banyak hiburan, gitu. Iya, Pak. Tidak, nggak boleh. Tapi janji dia kepada konstituen dia, itu budaya. Sering saya lihat itu. Bagusnya memang dipositikan itu. Nanti, janji dia di, di apa, di media, itu di budaya. Nanti samalah, Pak. Oke, begini, begini. Tiga aja. Ya, sebentar. Kami hanya menawarkan saja. Saya mengerti, sangat mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Komeng. Kalau teman-teman bertiga atau beruntar setuju, ya sudah berembut, kami jadikan keputusan yang tidak terpisahkan dari sekarang. Kalau memang mau dipindah. Jangan bayarannya nggak ada, Pak. Nanti, kali bertiga juga cukup. Dirawat, karena rebutan saya semalam, jadi dia berantem. Jadi tinggal berdua, ini, Pak. Apakah dia juga sebuah budaya Pak Komeng? Terima kasih. Terima kasih.